Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Apa kabarnya teman-teman di rumah Semoga dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah bifadillah Keadaan seluruh santri minah suhabah Sehat walafiat Kembali lagi di segmen Santri bertanya, Ustadz menjawab Yuk kita cari santri-santri yang ingin bertanya kepada Ustadznya Ustadz, apa hukumnya sholat? Dalam keadaan berkeringat Habis olahraga Sekolah Nusad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad Jazakallahu khairun khasiro Wa barakallahu fiq Pada anda yang telah bertanya Mengenai hukum sholat Dalam keadaan berkeringat Sehabis olahraga Jawabannya Sholat Ketika kita berkeringat Atau baju kita juga terkena keringat Itu sah hukumnya Karena keringat itu bukan najis Sedangkan Yang termasuk syarat sah sholat Yaitu Badan dan pakaian kita Tidak terkena najis Jadi keringat itu Hanya kotor Tapi tidak najis Ya Bagaimana dengan ada ayat Di dalam Al-Quran Misalnya Khudu zinatakum Tapi yang sempurna Tapi yang sempurna Memang kita sholat Dalam keadaan Selain suci Juga bersih Nah kalau kita sholat Dalam keadaan Badan kita berkeringat Pakaian kita kotor Itu memang Suci Tapi kurang bersih Jadi bedakan antara Ini fatwa Dengan kebiasaan Yang harus Kalian usahakan Dan kalian lakukan Nah karena itu Berkaitan dengan Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Contoh yang lainnya Yang harus Kita bisa bedakan Antara fatwa Dengan takwa Kita tahu bahwa Sheikh Nasruddin Al-Albani Itu menfatwakan Bahwa Wanita Itu Boleh saja Membuka cadarnya Boleh saja Nah ini fatwa Ya sementara Masalah takwa Maka beliau pun Memerintahkan Kepada keluarganya Kepada putri-putri beliau Sehingga Putri-putri beliau Semuanya adalah Memakai Cadar Jadi ini Kalian tidak boleh Menyepelekan Kebersihan Kebersihan Pakaian Ketika sholat Ada pun ketika Kalian Terpaksa gitu ya Harus sholat Dalam keadaan Kotor Maka boleh Asalkan Tidak Najis Dan keringat itu Hukumnya Bukan Najis Wassalamualaikum Wassalamualaikum Nah itu tadi Pertanyaan dari Santri dan Jawaban dari Ustaznya Seperti biasa Like video ini Jika kalian suka Subscribe channelnya Dan share video ini Seluas-luasnya Hibana Hadipamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa